Rutinitas dalam perawatan arowana itu bisa berbeda-beda dari satu keeper ke keeper yang lain. Nah, beberapa hari lalu Sobat Ikan juga sempat spill rutinitas Sobat Ikan ke IG-nya Mike Red. Ini jawaban-jawabannya. Thank you juga yang udah respon semuanya. Maaf, kita belum bisa balas satu-satu. Setelah melihat sisi dari Sobat Ikan yang menjalankan rutinitas perawatan ikan arowana sehari-hari, dan sekarang kita mau coba kasih lihat ke kalian sisi lainnya yaitu bagaimana sih rutinitas perawatan ikan arowana di fasilitas gudang Tres Aquatics X Mike Red ini. Tetapi kita hanya membataskan omongan kita, pembicaraan kita di bagian komike atau Mike Red aja. Jadi tank yang dilawat oleh keeper kita itu adalah ada sekitar 18 aquarium di kos-kosan di depan, ada 64 aquarium di bagian lorong Mike Red, ada 4 bug fiber, ada 20 aquarium di ruangan belakang ini yang dimana kita berada sekarang, dan juga ada 3 aquarium saya. Saya ini tip. Kita ini vlog ini kita nggak bakal diem doang, kita nggak bakal duduk doang, tetapi kita juga bakal keliling-keliling sambil lihat-lihat. Dan kita akan juga kasih tahu ke kalian tips-tips ya mungkin ya dalam melihat gerak-gerik arowana, jadi nggak mungkin misalkan dalam 105 aquarium ini semua kita bisa jaga benar-benar dalam kondisi yang sangat maksimal terus. Pasti ada aja kadang mungkin faktor dari luar seperti faktor air, atau faktor apapun yang bisa mengganggu kesehatan ikan. Kita akan lihat itu semua, kita akan cari tahu gerak-gerik ikan mau sakit kapan, memberi makannya gimana, dan tentunya kita hari ini juga akan ngomongin porsi makan. Jadi stay tuned. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Arnold di mycraft.com. Oke, jadi kita bakal coba ya, karena ini kan saya vlogging sendiri, makanya nggak akan terlalu banyak muka saya, karena akan sulit sekali kalau begini terus. Nah, tentunya dalam merawat arowana itu sebanyak ini, ya. Kita tidak bisa ngandelin satu orang. Jadi di sini kita tuh ada tiga keeper. Jadi untuk bagian dan sesi, untuk bagian mycraft aja, kita menggunakan tiga orang. Dimana lorong bagian ini yang teman-teman itu lihat dikontrol oleh Dimas namanya dan Adi. Di kosan pun juga, oleh dikontrol oleh Dimas dan Adi. Untuk bagian belakang, itu dikontrol secara khusus oleh Bang Lehmann. Gitu. Kenapa berbeda? Karena seperti yang Komek bilang, di bagian depan ini, mayoritas ikan di sini tidak terlalu dikonsentrasikan untuk tanning secara maksimal. Mengapa demikian? Karena di bagian depan ini, suhu ruangannya itu naik turun terus. Selain naik turun, juga di siang, kalau kalian bisa lihat ya kita ambil contoh dari ikan saya pribadi namanya Gaijin. Nah di Gaijin ini karena hari ini panas, tidak ada hujan. Saya tidak bisa nyalain lampu PLL belakangnya karena suhunya akan tinggi. Dan tidak efektif untuk tanning. Jadi saya hanya nyalain satu lampu depan. Untuk menjaga suhunya agar tetap lebih sejuk di dalam airnya. Makanya itu di bagian depan ini, dikontrol oleh handkeeper-keeper yang lebih junior. Bukan berarti lebih junior, SOP-nya berbeda. Tentu tidak. Kita masuk ke SOP kita yang paling pertama yaitu adalah water changing. Oke jadi untuk water changing ya di tempat migrate ini, kita ngelakuin ini tuh sehari satu kali. Untuk semua tank. Ini berlaku untuk semua tank kecuali yang sedang kita obatin. Nah kalau misalkan teman-teman nanya, kok water change itu emang perlu banget ya setiap hari? Jawabannya adalah tidak perlu kalau kalian PR-nya di rumah. Nah, tetapi karena kita ini kan ikannya banyak dan kita lebih concern atau lebih khawatir kalau mereka lebih nggak sehat gitu loh. Jadi kita melakukan water change setiap hari. Dan kalau teman-teman lihat, karena kita butuh efisiensi dan kita butuh tempatnya untuk tank atas bawah seperti ini. Kita semua itu menggunakan filter talang atau top filter. Di mana airnya itu tidak akan sebanyak kita menggunakan tank filter. Menggunakan top filter seperti ini, airnya bisa-bisa aja stabil. Tetapi kualitas air lebih cepat menurun dibandingkan kita menggunakan tank filter. Intinya kita menjaga kesehatan ikan kita dengan melakukan water change sehari sekali. Teman-teman bisa lihat di depan saya ini ada satu ikan kita. Dan dia itu punya graph ya. Dia punya graph di pinggir aquariumnya yang menuliskan 20% sampai 50%. Nah, ini adalah level atau banyaknya air yang akan kita ganti setiap harinya tergantung ikan. Untuk sederhananya, kita hanya membagi ini ke dua tipe ya. Ke dua tipe water changing level. Contohnya seperti city link. Nah, city link ini adalah ikan yang kita tanning kan di depan. Yang menggunakan satu lampu saja. Nah, karena dia tanning, otomatis aquariumnya itu akan lebih cepat berlumut. Makanya setiap hari kita gosok dan water change sebanyak. Sebanyak 40-50% tergantung kondisi airnya juga. Yang terakhir dari segi water change, untuk penghobi atau teman-teman di rumah. Perlu gak sih kok? Gue tuh water change setiap hari. Pastinya ya kalau bisa lebih sering itu lebih baik. Karena menjaga kebersihan aquarium kalian, di mana tempat ikan-ikan kalian kan tinggal. Ya, tetapi kalau misalkan kesibukan penghobi kan juga beda-beda ya. Jadi, banyak penghobi yang ngobrol, sharing sama kita bareng. Ada yang ngelakuin dua atau tiga hari, itu hasilnya udah bagus gitu. Tetapi mungkin, kalau kalian itu udah mulai tanning dan air itu sudah lebih mudah hijau. Ya, itu akan kurang nyaman kan dilihat. Ya, mungkin karena itu lah kalian. Mungkin karena itu kalian akan water change lebih sering. Termasuk di sini juga. Nah, selanjutnya di water change, ada gak sih kok ikan yang di water change itu mesti banyak banget setiap hari? Ada, kita pindah tempat. Nah, ini dia air gaizin. Misalkan air gaizin kayak gini, apakah sehari gantinya hanya 40% saja? Gak bisa. Jadi air gaizin ini saya minta tolong ke teman-teman yang lain yang muras. Itu adalah untuk melakukan 60% water change setiap hari. Tetapi dengan 60% water change setiap hari sekarang, kondisinya airnya pun tetap begini. Jadi itu artinya pilihan kalian. Kalau saya emang jaga air saya hijau biar intensitas lampu itu gak terlalu tembus langsung. Karena suhu ruangan ini kan kurang ya. Takutnya kalau kita gembreng terus, kosong. Gitu aja sih. Nah, setelah kita ngomongin tentang water change, ABCD, segala macem. Rutinitas berikutnya yang paling sering kita lakukan adalah menyiapkan pakan. Ya kan? Menyiapkan pakan itu menurut saya ada serunya. Sejujurnya. Karena abis itu kita bisa kasih makan di mana? Di bagian memelihara ikan. Menurutku ya salah satu paling serunya itu. Kasih makan. Nah, kita sekarang lihat ya. Oke. Ini jadi tempat pakan kita ya. Ya, gini lah teman-teman ya. Sagi kosong. Nah, ini jadinya kalau udang yang udah kita bersihin. Untuk siap pakai kita begini kurang lebih. Kita memakai udang api yang ukurannya kurang lebih seklingking orang dewasa. Nah, potongannya itu kadang kita pecah menjadi dua atau menjadi tiga. Tergantung ukurannya dan untuk siap, untuk ikan apa yang kita kasih. Nah, selain dari udang, kita juga nyiapin kecoa. Nah, kecoa ini aslinya bukan untuk tim Mycrate ya. Ini bukanlah pakan utama. Tetapi memang ada beberapa ikan yang emang kita fokuskan hanya makan kecoa. Satu ya mungkin alasannya karena kesulitan mereka dalam makan udang ini. Jadi selama mereka masih ada pakan utama yang kita bisa pakai. Aslinya ya oke-oke aja. Karena seperti gaijin, gaijin tiba-tiba stop makan udang ya. Tidak seperti bencu jagoan. Nah, kita kasih makan full kecoa saja. Tetapi, ya hasilnya tetap oke-oke aja. Dan nilai plusnya adalah badannya ya tebel banget jadinya. Untuk kecoa kayak gini, teman-teman juga bisa, jangan lupa teman-teman bisa dapat di Thresh Aquatics. Dimana bentuknya itu ada yang kayak gini nih. Nah, ini packingan barunya. Yang dimana dalamnya itu bentuknya saset. Seperti ini. Nah, kalian akan dapat 14 saset kayak gini. Dan isinya itu kalau nggak salah ada 12 ekor gitu. Jadi ini bisa untuk sebulan pakan kalian. Dan untuk keluar kota juga bisa dikirim. Jadi dalam proses pembersihan udang yang kita bersihin tuh, teman-teman bisa lihat ya. Kaki kita buang. Kaki kita buang, kepala dan ekor aja. Tetapi kadang yang... Mungkin kan karena kadang dekat ekor itu kan agak ada tulang, ada kulit yang mulai keras kan. Jadi kita tetap potong. Tetapi kadang juga kita biarin juga. Yang penting kaki dan kepala pasti kita buang tentunya. Itu aja, nggak ribet-ribet. Dan jangan lupa ya, biasanya kalau habis dari kulkas begini, kita lakukan itu kita keluarin dulu. Tapi nggak langsung kita pakai, antara kita sirem lagi. Kita defrost, baru kita pakai. Jangan kasih makan ikan teman-teman itu makan yang dingin-dingin. Nah, oke. Sekarang kita mau kasih makan. Yang biasa kasih makan jam berapa, Bang Leman? Jam seginian. Jam 6. Jam 6, ya? Oke. Nah. Sekarang kan kalau di sini kan ukuran ikan kan beda-beda nih. Ya. Gimana sih? Di tim Micrat ini tuh kita tuh kasih makan ikan, porsinya tuh gimana? Porsinya melihatnya yang perut. Melihatnya perut. Nah, patokan melihat perut tuh kayak gimana? Misalkan ini Maximus nih. Dia kasih 8 potong. Kalau udah perutnya agak gendut. Gendut itu turun ke bawah ya? Baru udah... Dia mau kasih 10 potong juga mau aja. Tapi kenapa kita porsiin segitu? Ya karena kita untuk menjaga proporsional dari ikannya. Biar ikannya itu tidak gendut di... Depan. Depan. Betul sekali. Mantap. Ya, gelap lah. Ini kan teman-teman bisa lihat nih, sobat ikan juga bisa lihat. Perutnya tuh udah agak turun. Gitu. Nah, karena perutnya ini udah turun, berarti makannya udah cukup. Tapi biar kata kita kadang... Orang lihatnya tuh kadang kita kasih makan ikan dikit ya. Iya. 8, 9. Tapi... Ikan itu tetap berkembang ukurannya. Nanti kita juga lihat Jojo sama Hikaru seberangan. Ini adalah kasus unik. Ikannya ukurannya sama ya Bang Lemannya. Iya, tapi makannya beda. Bahkan bedanya porsinya jauh ya. Iya. Nah, sekalian kasih makan, aslinya kita tuh bisa lihat juga keadaan mental setiap ikan waktu dikasih makan. Gitu. Seperti Jameson ini. Jameson ini kan sempat sakit ya. Kita tetap harus perhatiin makannya udah mau bagus lagi apa enggak. Gitu. Udah mulai bagus lagi. Hmm. Udah mau ngejar. Walaupun kadang ya kita bisa lihat enggak semua ikan tuh makan langsung ditelen. Kayak Jameson ini kadang makan tuh masih dikunyah. Gitu. Nah, tapi enggak apa-apa. Selama dia enggak dilepeh. Nah, pertanyaannya kalau ini dilepeh nih. Misalkan salah satu ikan dari rawatan tim Mykret ini. Makannya makan udang terus dilepeh. Kita kasih makannya apa? Ulet. Buat gantinya langsung kita ganti ulet ya. Jadi, aslinya kalau di tim Mykret ini. Kita jarang untuk mengganti pakan langsung ke kecowak. Paling maksimal kita mengganti ke ulet Jerman atau kodok. Nah, ini ada ikan spesial. Bukan ikan spesial. Ikan yang baru kita mulai soft tanning kemarin. Jadi, kita dapat aba-aba dari Komai. Bahwa kemarin itu tanggal berapa? 29. 29. 29 bulan 3 itu adalah harinya bencu. Untuk mulai soft tanning dengan lampu soft tanning. Ya, itu Sylvania kita pakai. Nah, kita mau lihat nih. Setelah 1-2 hari tanning ini. Apakah respon makannya tetap bagus? Karena respon makan pertama setelah tanning itu sangat penting. Nah, kalau dia masih mengejar begini. Di awal-awal tahap tanning. Ya, berarti tidak ada gangguan terhadap mental ikannya. Itu patokannya. Biasanya mungkin hari-hari pertama itu ikan... Ini kan ngejar banget nih Bang Leman ya? Kemarin sempat tidak terlalu ngejar kan? Tidak. Pelan. Pelan tapi makannya full porsi? Oh, oke. Nah, tapi kalian juga jangan takut. Misalkan kalian ya emang baru mulai tanning. Sehari tidak makan itu biasanya wajar. Wajar. Iya, kadang emang ada beberapa ikan yang... Tidak selalu abis dinyalai lampu tanningnya dia itu langsung makan. Ini contohnya. Tapi dia enggak sih. Ini juga bisa mengganggu ya teman-teman ya. Drop eye ini tuh bisa ngeganggu. Ikan tuh bisa kadang ngelihat makanannya. Nah, sekarang Bencu itu makan berapa? 10. 10 udang full ya? Iya. Kita akan ada vlog khusus untuk update dia sendiri. Nanti tunggu kalau Michael pulang. Nah, di bagian ikan... Di bagian sini tuh ada dua ikan yang saya rawat secara pribadi. Yaitu satu ini Jojo. Ini kalau ada jam makan dia ngereok nih. Aduh. Nah, uniknya adalah Jojo ini kan ukurannya 47 cm. Sedangkan seberangannya teman mainnya adalah Hikaru. Hikaru juga 47 cm terakhir kita ukur. Tetapi dua ikan ini... Porsi makannya itu sangat jauh ya Bang Leman ya. Jojo itu sekarang kita cuma kasih makan delapan. Delapan potong. Betul. Coba aja kasih makan. Nah, ini makannya tuh kiri-kanan juga membentuk kebiasaannya. Jadi kalau misalkan kita datang ke depannya Jojo nih, hari-hari kita gak kasih makan, dia tuh nge-shownya kiri-kanan. Ini ngikut. Karena itu ngebentuk perilaku. Nah, setelah makan delapan potong, teman-teman bisa lihat nih sobat ikan. Perutnya tuh udah turun. Gitu tuh. Udah lebih besar tuh. Udah lebih besar. Walaupun emangnya ikan ini ngereok mulu kan. Kelihatan tapi tuh. Jadi bagian porsi depannya tuh kelihatan lebih besar. Dan berhubung Jojo ini punya pantat yang agak kecil. Jadi kita gak bisa push makan sampai segimana. Kalau misalkan terlalu busung di depan, itu akan mengurangi nilai overall ikannya. Gitu. Makanya porsi makan Jojo itu delapan. Tetapi, seberangnya ini si Hikaru. Si ikan yang pantatnya dan ekornya besar sekali ini. Makannya 12 potong sekarang. Di ukuran yang sama ya. Nah, makannya itu juga kita itu harus bisa kira-kira ya. Ikan itu mesti makan berapa, enaknya di berapa. Jadi jangan terlalu pengen ikan makan banyak banget gitu ya. Kadang bahaya malah ya. Jadi, diem aja ya. Ya, abis makan biasanya kena stun. Jadi, diem aja diem. Biasanya kadang ikan yang kita kasih makannya kayak Hikaru nih ya. Coba kasih makan aja. Kita tahu nih Hikaru ini misalkan dia makan 12. Dan dia masih muat untuk makan lebih. Tapi kita gak akan kasih makan dia lebih gitu. Karena itu sudah pas. Dan sepanjang kita pelihara Hikaru, dia makannya itu udah lompat dari 8. Sekarang 12. Itu udah beda. 4 potong dalam ukuran dari 43 cm. Sampai sekarang mungkin udah 48 kali ya. Setelah kontes. Gitu. Jadi, intinya kalau kasih makan arwana kita, takarlah sebaik-baiknya porsinya. Karena ntar kalau kegendutan, biasanya waktu dibalikin lebih ke arah kurus, atau dipuasakan, atau porsi dikurangin lebih cepat gitu, akhirnya cakil. Cakil. Semua. Nah, tadi itu adalah gimana aslinya kita ngasih makan di fasilitas Mycrat. Jadi, aslinya emang fasilitas ini variasi ukurannya itu gak jauh-jauh banget bedanya ya teman-teman. Paling kita tuh berada di sekitar 30 up, 35 up malah, 35 up sampai 50 plus biasanya. Kita tuh jarang ada ikan kecil, tapi biasanya ikan kecil itu kita taruh di konteng. Jadi, untuk makan mereka itu variasinya kalau buat kita ya, tolak ukurnya adalah di 30 sampai 40 cm. Mereka itu biasanya cuma makan sekitar 5 sampai 6 potong malah. 5 sampai 6 potong. Nah, ketika masuk di ukuran di atas 40 cm, masuklah porsi yang kayak Jojo dan Hikaru gitu, dimana itu mulai dari angka 7 potong, biasanya di awal-awal 40-an itu, sampai harapannya kita bisa kasih makan mereka di 45 up itu, 8 sampai 10 potong. Nah, tetapi kan kalian tadi lihat, kayak Jojo gak bisa makan banyak, karena faktor perutnya memang membesar duluan gitu. Kalau ntar kalau kita biasakan makan membesar terus duluan, ya akhir-akhirnya perut itu akan busung terus, gak akan ada turunnya, gak akan ada kempesnya, walaupun dipuasakan itu akan tetap berbentuk busung gitu. Dan jadi ya secara overall dia agak menurun. Gitu. Gak masalah, aslinya kalian mau ngasih makan apa. Tetapi kalau bisa cari makanan yang lebih baik untuk karuanannya, itu lebih bagus. Gitu. Nah, kalau kita sepanjang pengalaman di keluarga besar, maikret lah aslinya, bukan hanya sekedar tim ya. Kita itu ngasih makan, mayoritas hanya ulat Jerman, kodok, udang, sama kecoa. Kecua itu jarang sekali. Yang paling sering hanyalah udang, kodok, ulat Jerman. Itu yang kita pakai untuk pembesaran biasanya. Sekarang ada videonya sendiri, waktu tunggu, waktu komaik pulang. Nah, bagian terakhir dari rutinitas di fasilitas maikret ya. Aslinya itu simpel. Yaitu controlling. Atau kita muter. Biasanya kalau gak ada komek ya, saya sama Bang Leman doang. Untuk lihat bagaimana kesehatan hasil setiap ikan itu. Jadi, kenapa harus dilihatin tiap hari? Karena kita gak nyadar. Kadang tuh ada aja penyakit yang nyerangnya langsung semalam. Jadi ya Bang Leman ya? Iya. Jadi, contohnya ada kawan ikan kita juga. Namanya Onigiri. Ini ada footage-nya. Tiba-tiba satu badan itu jamuran. Itu waktunya cuma sehari. Sehari badannya benar-benar full jamur. Apakah benar-benar bisa kejadian kayak gitu? Bisa. Kenapa? Karena ketahanan tubuh setiap ikan kan juga beda-beda ya. Jadi, ada yang datang ketahanan tubuhnya itu bagus banget. Ada yang ketahanan tubuhnya biasa aja. Ada yang lemah. Mungkin kemarin Onigiri itu lagi lemah juga posisinya. Sehingga satu badan jamuran. Nah, tapi kemarin kan. Asalnya kita lihat nih, ikannya itu masih aktif. Jadi, kita gak langsung paksa pakai obat gitu untuk sembuhinnya. Di tim Micrat ini, kita lebih sering siaga pakai garam. Sama heater. Iya. Kenapa kita garam heater? Karena kalau garam heater itu kita bisa sembaringan. Coba kasih makan. Sedangkan kalau misalkan langsung kita obat, otomatis ikannya puasa. Sedangkan kalau misalkan ikan baru sampai itu kan dia butuh tenaga juga ya buat sembuh ya. Jadi, kita akan coba dulu untuk kasih makan. Makanya itu kalau kita langsung kasih obat kan susah. Setelah itu, ya astinya cuma buat jaga kesehatan sisa-sisanya aja sih teman-teman. Jadi, kalau kalian punya ikan di rumah mungkin bukan cuma satu atau dua gitu ya, atau mungkin beberapa banyak. Gak ada salahnya buat ngecek mereka. Misalkan habis capek pulang kantor ya, sekedar nyalain 60 view. Cek aja. Gak mungkin kalau yang udah fasilitas kayak team Mike Red, team Trash, ataupun teman-teman yang lain kayak Tiga Naga, Penapan, gitu. Mereka juga pasti punya satu keeper yang bener-bener kontrol tiap hari gitu. Gak mungkin gak. Atau minimal yang ownernya langsung yang turun tangan. Kayak di sini Komek sering turun tangan. Untuk yang nanya, Komek kemana, Karno? Kok hilang terus? Ya, Komek lagi di luar negeri. Bukan jalan-jalan, dia kerja juga. Dan kalau teman-teman ya, yang bingung nyari Arovital ya, kadang-kadang habis atau harganya sekarang membludak ya. Jadi, kita sekarang lagi pakai Azo Plus. Kalau saya lebih demen nyemprot, jadi saya pakai ini. Azo Plus yang vitamin. Ntar saya cantumin gambarnya di sebelah sini. Itu katanya yang paling mirip sama Arovital. Dan sejauh ini saya pakai sih, tiga minggu ya, tiga minggu lah. Dua minggu sampai tiga minggu kita pakai. Kita pakai seminggu sekali. Di awal minggu. Ya, hasilnya oke-oke aja sih. Ikan segar-segar aja. Walaupun di sini lagi banyak ikan yang sakit. Terutama saya pakai ini yang buat tanning fokus itu. Lumayan kejaga sih kesehatannya. Jadi, ya teman-teman boleh coba. Ini rekomendasi kita yang baru. Seperti ini, ikan namanya Balmond. Dia makannya kurang. Jadi, di sini kan ada vitamin B6 sama B12 juga. Ya, semoga juga bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi, sekian konten kali ini. Emang kontennya agak panjang. Karena rutinitas yang kita jalani setiap hari itu cukup panjang pastinya. Dari segi nguras. Segi kasih makan. Dan akhirnya segi terakhir yaitu segi quality control. Gitu. Jadi, thank you udah nonton dan ikutin rutinitas dari tim MyCrat. Semoga tips-tips yang ada yang kita bicarain sepanjang jalan vlog ini berguna. Buat teman-teman di rumah juga. Semoga teman-teman selalu happy. Pihara ikannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.